Intro Siswa ini takut melihat jarum suntik vaksin dan menutup matanya sebelum mendapat imunisasi campak rubella. Siswa yang lain bahkan ada yang menangis setelah jarum suntik mendarat di lengan mereka. Meski demikian, 735 siswa SMP Negeri 10 Kota Pematang Siantar tetap antusias mengikuti imunisasi rubella tersebut. Menurut Dr. Marsaulina Damanik dari Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar yang melakukan vaksin kepada siswa SMP Negeri 10 tersebut mengatakan, Vaksinisasi rubella merupakan program nasional untuk mencegah munculnya campak rubella. Bahkan jika tidak segera diantisipasi maka virus rubella bisa membahayakan tubuh manusia bahkan berujung pada kematian. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Rosmayana Marpaung mengapresiasi atas langkah sigap pemerintahan dan Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar yang melakukan vaksinasi campak rubella di SMP Negeri 10. Tujuan pemaksinan ini untuk siswa di SMP 10 apa peningguh? Ini program dari Dinas Kesehatan bahwa semua siswa harus mendapatkan vaksin rubella atau MR. Jadi pada tanggal 2 Agustus ini bertepatan jidiran SMP 10 mendapat jatah untuk didapatkan vaksin ke siswa SMP 10 Pematang Siantar. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!